Halo guys, salam modif god aja ya Upgrade Innova Slate Grey ini sekarang sudah 100% jadi guys Nah untuk Innova Slate Grey ini, ini project yang cukup total ya menurut kita cukup totalitas Full set karena dari eksterior, interior kita kerjakan semuanya sampai detail juga guys Sampai hal-hal kecil seperti tempat lampu, seperti dashboard, panel-panel carbon, panel black piano Kita kerjakan dengan detail dan beda dari yang lain guys Karena ini special request dari si ownernya guys Cocok dengan beberapa konsep yang kita tawarkan untuk mereka Jadi kita kombinasikan jadi cakep banget kayak gini Kalau dari luarnya pun kalian udah bisa kelihatan ya Ini hasilnya udah beda banget, udah anti mainstream ya Biasa Innova Ribbon kalau dia di wrap, wrapnya paling jadinya hitam doff atau hitam yang mutiara-mutiara seperti itu Tapi kalau ini kita wrap jadi Slate Grey seperti ini guys Ini warnanya Slate Grey, kita ambil color code-nya disini Dengan full set upgrade yaitu dari facelift, ban velok, full body wrap, carbon parts dan teman-temannya Nah kalau dari bagian luar kita mulai dulu dari bagian depannya guys Dari bagian depan yang paling kelihatan ini mobil-mobil yang Innova non facelift Jadi yang model lama, tapi kalau ini udah kita ganti pakai yang parts facelift Jadi ini bumper sudah kita ganti, grill ini juga sudah kita ganti Kemudian emblem black chrome ini juga sudah kita ganti Dan juga di bagian body kit pun juga sudah diganti ini guys Nah kalau dari bagian bumper, untuk cover shine ini juga sudah kita ganti Sudah full set, jadi karena kalau dia yang Venturer modelnya, dia cover shine-nya ini akan berwarna black gloss guys Kalau yang G dia warnanya doff-doff aja, tapi kalau yang Venturer ini dia warnanya black glossy seperti ini Kemudian full set juga dengan body kit Venturer yang kita buat jadi warna body color Jadi ini warnanya sudah nyatu dengan warna dari mobil ini yaitu Slate Grey guys Modelnya simple aja Venturer seperti biasa Tetapi fog lamp ini juga sudah kita ganti pakai projector yang laser guys Jadi di bagian bawah ini, kalau kalian lihat fog lamp Innova ribbon yang biasanya gede Kalau ini kita pakai yang kecil dan juga sudah proji Kalian lihat ya Kemudian chrome-chrome di bagian sini sudah kita buang semua dan kita ganti menjadi black chrome seperti ini guys Ini kemudian di bagian grill, ini kita sudah buat jadi black chrome Sama juga dengan emblemnya Kemudian kita pindah juga ke bagian body Untuk bagian body ini sudah full body wrap Aslinya ini dia berwarna putih seperti ini guys Nah aslinya putih seperti ini Kita body wrap, kita full wrap ya Jadi warnanya Slate Grey seperti ini Jadi ini full kita wrapnya sampai body molding sini juga sudah kita wrapping Tapi nggak semua kita buat jadi warna Slate Grey guys Kalau kalian lihat di bagian atasnya, warnanya black gloss guys Jadi biar terkesan panoramiknya dapat di mobil ini Karena kalau dilihat bisa mirip dengan kaca guys Kalau yang di bagian atas Jadi nggak full Slate Grey, polos nggak Tapi kita kombinasikan juga dengan warna hitam gloss yang ada di bagian depan Di bagian grip, body kit dan di bagian roofnya Kemudian kita masuk ke bagian samping guys Dari bagian samping yang pasti kelihatan juga Ini juga sudah kita ganti over fender Karena pakai yang side venturer Jadi dia sudah include dengan over fender Body kit depan, body kit belakang dan juga side skirt guys Kalau di bagian samping ini Over fender ini kan dia menambah ketebalan Makanya di bagian kaki-kaki, di bagian ban velg Juga harus kita berikan spek yang berbeda Yang menyesuaikan dengan si over fender ini Jadi ini kita pakai banyak misalnya in-premise 235-50 Karena sebelumnya si owner pakenya 235-55 Dia agak bosen, pengen fitmentnya ganti Tapi tetap kelihatan cakep, kelihatannya bagus Nah makanya kita kasih yang 235-50 guys Dan yang spesial lagi untuk mobil ini Velg-nya ini kita pakai yang original parts dari Jepang guys Ini original dari Jepang, warnanya black chrome Ini kita pakai race Gramlite 57 Ring 18 dengan lebar 9,5 Nah jadi lebarnya dia bisa cocok tuh kalau kalian lihat dengan belakang Fitmentnya bisa oke banget Masuk di dalam mobilnya cakep banget kalau kita lihat Dan juga modelnya ya guys Modelnya ini biasa orang-orang pada punya yang black gloss aja Tapi ini kita bisa dapetin yang black chrome Jadi kelihatannya cakep banget Dipadukan juga dengan BBK guys Nah BBK-nya ini aslinya berwarna hitam Tapi sudah kita buat jadi racing red punya si brembo guys Jadi kita kerjakan di bagian BBK-nya juga Kita buat warnanya jadi merah seperti ini Jadi perpaduan warnanya cakep banget Dari BBK, center cap-nya ini Dope-nya ini kita juga pakai race yang asli juga dari original dari Jepang Dengan aksen merah di tengahnya Dan laknatnya dari race juga pastinya yang asli Jadi kombinasinya bisa kelihatan cakep banget Kalau kalian lihat dari jauh Nggak mainstream sama sekali Biasa rebound mainstreamnya pakai RPF1 T37 TC-ZA Itu sudah mainstream banget Tapi kalau di mobil ini Karena special request juga dari si owner Kita carikan, kita pilihkan Biar kombinasinya oke Nggak mainstream dan super cakep kayak gini guys Untuk bagian luar seperti itu kurang lebih Untuk bagian samping ini overfinder juga sudah Ini kita pasangkan bagian samping Sampai nyambung ke bagian belakangnya Kemudian kita masuk ke bagian belakang dari mobil ini guys Untuk stop lamp pun sudah diganti ini dengan si owner Dia pakai yang modelnya model-model lampu ya Tapi kalau untuk body kit ini juga sudah kita kerjakan Kita kasih yang venturer Sama juga konsepnya dengan depan, samping dan overfinder Belakang ini juga full venturer Dengan chrome yang kita sudah buat jadi black chrome Dan full body kit yang original dan baru dari Toyota guys Kalau kalian lihat ya Pemasangannya kita rapi Bener-bener nggak seperti tambahan ya Ini kita juga kasih karet Biar fitmentnya oke Dilihatnya juga fittingnya bagus Ini kita full semua ini kasih karet nih guys Sampai ke overfinder juga Jadi kita sesuaikan semuanya Biar bisa kelihatan rapi Biar bisa kelihatan bagus Nggak lupa juga dengan emblem black chrome yang ada di belakang Ini kalau kalian mau lihat untuk yang bagian samping Fitmentnya seperti apa Seperti ini guys Tiga jari Untuk daily masih oke Masih enak Tapi kelihatannya juga cakep banget nih Warnanya yang black chrome Kita kombinasi juga dengan aksen-aksen black chrome di mobil ini Dan warna slide grey guys Kita lihat untuk bagian interior Interior juga cukup banyak yang kita kerjakan Pertama kalau kalian lihat ya Ini kita lihat dari kuncinya dulu Kuncinya sudah kita ganti Ini aslinya kan V Ribbon yang non-face lift yang V Tapi ini udah kita ganti pakai yang Kuncinya Venturer seperti ini Jadi ini dia juga sudah keyless Kalau sebelumnya dia Belum keyless guys Jadi Dia sudah upgrade keyless Tetapi Masa dia tanpa kunci Mobilnya bisa jalan Kan sama sekali gak aman Gak bisa dikunci Dan tanpa kunci mobil bisa kemana-mana Nah Di mobil ini Dia ingin semuanya diperbaiki Di refresh lagi Biar bisa kelihatan seger lagi Dan bisa kelihatan OM seperti Venturer Ini kalau di mobil ini juga sudah kita upgrade ya Kalau kalian lihat Panelnya ada di sini guys OM look aja Seperti punya Venturer Panel bagian dashboardnya juga Sudah kita ganti Biar bisa kelihatannya bagus Terus enggak yang colokan kunci di sini Dikasih keyless Kan kelihatannya jelek Kayak variasi banget Kalau ini udah kelihatan OM Jadi kita modif Biar terlihat se-OM mungkin Biar terlihat serapi mungkin guys Untuk bagian interior Cukup banyak Kita sama-sama masuk ke dalam Untuk lihat apa aja yang dimodif Kita lihat di bagian interiornya guys Interiornya apa aja Yang kita refresh lagi Biar mobil ini Biar satu konsep Dengan eksteriornya Yang kalian lihat Paling jelas sebenarnya Di bagian setir guys Kita mulai dulu dari bagian setir Setir ini sudah kita ganti Pake yang race display Ini ada display untuk RPM Display untuk engine temperature Semua ada di sini Kalau kita send pun juga sudah sama guys Ini kayak BMW-BMW yang M Performance M Sport M3 Dia seperti ini Nah ini juga sama Kita terapkan di rebound Kalau RPM pun juga ada Indikatornya yang bisa menyala ya guys Jadi cakep banget Untuk model dari setirnya Bisa kelihatan sporty Bawahnya juga off-light bottom Jadi cocok banget Untuk eksterior sama interior Biar bisa mereka kelihatan nyatu Dan nggak timpang guys Jadi untuk bagian setir Kita upgrade dulu pake race display Kemudian di bagian dashboard Ini kita pake yang suede guys Kenapa kita pake suede Karena sebenarnya Di setir ini juga sudah suede Karena kalau yang kita pake leather Kita pake kulit Dia nggak bisa rapi Dilihatnya nggak rapi Agak tebal Dan juga kurang oke Nah kalau kita pake suede seperti ini Konsepnya biar bisa nyatu Bisa jelas Karena stitchingnya ini merah Kita juga pake merah Di joknya nanti juga merah Cukup unik guys pemilihannya Nanti kita sama-sama lihat guys Nah untuk dashboard seperti ini Full black suede nya ini dari Jepang Jadi kita pake yang tipis Tapi teksturnya juga oke banget Kita kasih double stitch Di bagian depan disini Dan juga ada lagi Di bagian dashboard lagi guys Panel karbon pastinya Panel karbon ini kita pake karbon yang asli Bukan karbon yang printing Celup ini kita pake yang asli Jadi ini bisa pattern karbonnya pun Bisa kelihatannya bagus Bisa kelihatan mulus Keliatannya juga mewah Setelah panel karbon ini sudah kita upgrade Kemudian di panel head unit Di panel AC sini guys Speedo sini Ini kita buat semuanya jadi black piano Tapi gara-gara si request owner Black pianonya dia pengen pake Serralik yang agak kuat Jadi ini kita kasih Ada mutiara-mutiaranya Kalau kalian lihat ini yang di panel sini Panel di bagian tengah Panel AC di bagian sini Serraliknya dapat banget Jadi kilapnya bisa kelihatan banget Jadi kita sesuaikan kombinasikan dengan saran owner Request owner dengan taste yang kita inginkan guys Jadi bisa enak saat kita diskusi juga bisa nyaman Sampai detail pun juga kita kerjakan Kalau kalian lihat di bawah sini Ini juga sudah kita bungkus dengan suede guys Jadi di interior bisa kelihatan detail Sampai kecil-kecil juga kita perhatikan Setelah dari bagian bawah di bagian dashboard ini Kita pindah ke bagian joknya guys Di bagian jok pun juga sama Ini sudah kita ganti pake jok yang elektrik Karena sebelumnya Innova V ini Ini dia kan gak elektrik sama sekali Masih manual Kemudian joknya juga masih kain Masih yang warna coklat Kalau gak salah Masih kotor Gampang kotor Modelnya jelek Dan sebagainya Nah ini kita ganti pake yang jok dari Jaguar guys Jok dari Jaguar Kita adjust disini Kita fitting ulang Kita sesuaikan lagi Dengan posisi duduk dari standar di Innova Reboot ini Ini kita bisa maju-mundur seperti ini Elektrik semua Ini mundur Ini kita maju Kemudian untuk sandaran pun juga sama Sandaran kita bisa Mainkan dengan elektrik guys Enak banget untuk Posisi duduknya super enak Karena empuk Kemudian juga bisa Nyekep ya guys Kayak memeluk kalian Jadi kita saat duduk juga enak Kerasanya juga lebar Gede Dan gak sempit kayak Kursi standar dari Innova nya Ini sudah kita kasih perforated Di bagian tengah ini Ini dari model ini Kita terinspirasi dari Porsche Macan Yang GTS guys Dia modelnya seperti ini Tengahnya ada model Pulaunya seperti ini Dan ada Stagingnya ini warna hitam Untuk bagian tengah Tapi di samping ini Dia warnanya Stagingnya merah Karena kita samakan juga Dengan bagian dashboard Dan bagian setir disini Kemudian untuk bagian tengahnya Ini kita pake perforated Biar keliatannya bagus Keliatannya simple Hitam gini Tapi tetep keliatan mewah Dan keliatan mahal Jadi seperti itu Untuk inspirasi dari seatnya Dan juga seat ini Karena ini seatnya Jaguar guys Ini kita bisa rubah-rubah Posisi dari Headrest Kalian pengen setidur apa Kalian pengen seturun apa Kalian bisa atur-atur Lewat tombol di bagian Samping sini guys Seperti itu Untuk dari bagian joknya Kemudian Untuk di bagian interior Ada beberapa part Seperti shift knob Ini juga sudah kita karbon Dan juga yang paling kelihatan Plafonnya guys Plafon ini sudah kita retrim juga Pake material yang kita pakai Biasa untuk di VW Biasa penyakit-penyakit VW Seperti biasa ya Skiroko, Tiguan, Golf Pasti semua penyakitnya Plafonnya turun Nah mereka pengen pake bahan yang OM Nah kita terapkan di Innova ini juga Tapi ini berwarna full black Seperti ini Samping detail di bagian Tombol Bagian tombol disini Kita juga kerjakan guys Ini kalau kalian lihat Ini kita nyalakan Nah lampunya bisa nyala ya Nah gini guys Jadi sampai bagian Plafon ini Kita buat sampai detail Sampai tulisan-tulisannya pun Juga kita buat Bener-bener hitam Karena biasanya kan Sini masih beige Ini kita buat jadi Bener-bener hitam Seperti ini Cukup sulit untuk pengerjaannya Cuma Semuanya berhasil Semuanya Kelihatan cakep lagi Untuk plafon sudah kita kerjakan Kalau kalian lihat pun Juga gak ada gelombang-gelombang guys Di plafonnya ya Plafonnya bener-bener mulus Gak ada gelombang-gelombang Yang gak rata Gak rapi Gak beda-beda Ini bisa kelihatan mulus Seperti ini Di bagian lampu Di bagian sun visor pun Juga sudah sama guys Kemudian untuk lampu ini Pastinya kita ganti Pakai yang LED Di depan belakang semua Juga sama Nanti kalau kalian lihat Di bagian tengah sini Di bagian panel AC Juga sama guys Kita kerjakan Seperti di mobil ini Bener-bener rapi Sampai detail Sampai di bagian tempat AC Kisih-kisih AC Juga kita buat jadi Black Dove guys Nah jadi seperti itu Untuk dari bagian interior Cakep banget ya Full totalitas Kita konsumkannya Juga dengan detail Untuk yang terakhir dari mobil ini Kita lihat ke bagian mesin Ada beberapa perangkat Yang kita tambahkan Di bagian mesin Biar mobil ini bisa menjadi Lebih cakep lagi guys Nah ini untuk bagian mesin guys Kita tambahkan beberapa parts Hood damper Ini dulu si owner Sudah pernah kesini Kita tambahkan hood damper Kemudian untuk dari bagian Cover grill Ini biasa cover radiator Ini gak ada isinya Kalau ribbon ini kosong Tapi kalau ini sudah Kita kasih yang karbon gini Biar nyatu juga dengan dalamnya Cover mesin pun juga sama Ini kita pakai Karbon asli juga guys Jadi bisa bagus ya Kalau dilihat Gak garis-garis biasa Tapi dia ada reflektifnya Ada hologramnya sedikit-sedikit Biar kelihatan Tetap cakep Di bagian mesin Di bagian luar Di bagian dalam Semuanya kelihatan cakep Ini si owner udah Ganti turbo Dan juga udah open filter Jadi kita tambahkan Di bagian cover mesin pun Sudah sama Ini pakai yang karbon asli Jadi dia juga tahan panas Fitmentnya juga oke banget Enak banget Kita saat pasang Gak kesusahan Untuk adjust bracket-bracketnya Dan sebagainya Semuanya plug and play aja Jadi udah seperti itu Ini udah kita kasih karbon Sini juga sudah karbon Jadi biar kelihatan Cakep guys Di bagian mesin ini Bisa untuk ripon Bisa untuk fortuner Pajero Kalian punya mobil apa aja Bisa Kalian mau cover spion Kalian bisa Dibuat karbon Bisa interior Kalian mau full karbon Seperti tadi Bisa Mesin Kalian mau spoiler Mau fender Mau di karbon Tidak masalah Tidak masalah juga Kita juga bisa Kamu mesin juga bisa Nah kalau di bagian bawah Di grill ini Kita sudah tambahkan Mini light Ini kita pakai Mini proji yang paling baru Dari Saber Modelnya tipis-tipis Segini Ini kita sudah pakai Dua set Dia bisa masuk ke grill Ini cakep banget Sinarnya juga fokus Terang Dan ini sudah kita adjust Dan setting Biar gak mengganggu Pandangan dari Lawan di jalanan Jadi kalau kita nyalakan Seperti ini Mereka gak merasa silau Gak merasa terganggu guys Ini juga bisa dim Atau lampu jauh Saat kita lampu jauh Dia juga nembaknya enak ya Nah nembaknya bisa Enak gini guys Bisa terang Gak membuat silau Pengguna jalan juga Jadi gitu aja guys Untuk review dari Innova slide grey ini Dan juga Kita mau info nih guys Kita juga ada merchandise Yang baru Ini gambarnya Di belakangnya Seperti ini Ini salah satu Upgradean Kita yang paling total juga guys Full set upgrade nih Fortuner Red Soul Crystal Jadi kita Repaint warnanya Red Soul Crystal Kemudian kita upgrade Jognya Pake jog pilot seat Dan sebagainya Jadi cukup banyak Nah kalian bisa juga Cek videonya di Youtube kita Cukup menarik guys Untuk upgradenya Bisa untuk inspirasi kalian juga Jadi terima kasih Sudah nonton video ini guys Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe Ke Youtube channel kita ini guys Dan juga share Ke temen kalian guys Kalau kalian mau Ada request Kita untuk buat video Mungkin tentang Innova Tentang Fortuner Alphard Pajero Apa aja Kalian bisa langsung request Di komen Beri masukan juga Untuk kita guys Mungkin Kita harus menambahkan Modif yang seperti ini Akan menjadi Buat mobil ini Jadi lebih cakep Dan sebagainya Kalian bisa langsung Comment aja Nanti bisa kita Tampung-tampung Dan bisa kita gunakan Untuk modif mobil kita Yang selanjutnya guys Jadi terima kasih Udah nonton video ini guys See you And goodbye Bye 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 selamat menikmati